Intro Akhirnya klarifikasi, Kaesang putuskan Felicia Tisu di Januari, aku dimaki-maki. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang, akhirnya bicara soal ramainya isu putus dan ghosting terhadap Felicia Tisu. Kaesang mengatakan sudah mengakhiri hubungannya dengan Felicia. Jadi gini mas, aku sebenarnya sudah ngomong untuk mengakhiri hubungan ini di pertengahan Januari, dan di waktu itu juga aku dimaki-maki, kata Kaesang dalam sebuah video, Senin tanggal 8 Maret tahun 2021. Tapi yowislah aku diem aja imbunya. Detik kau menerima video pernyataan Kaesang soal hubungannya dengan Felicia. Dalam video tersebut, Kaesang yang berkaus kuning tampak diwawancara oleh seseorang. Kaesang sebenarnya enggan bicara soal masalah asmaranya dengan Felicia. Namun pewawancara merasa Kaesang perlu meluruskan informasi yang beredar luas. Dia juga tak bicara panjang. Di ujung video yang berdurasi 56 detik ini, usai bicara, yowislah aku diem aja, Kaesang tampak beranjak meninggalkan wawancara. Kutus hubungan Kaesang dan Felicia ini jadi heboh di media sosial. Kehebohan terjadi karena ibu Felicia memencen akun media sosial Presiden Jokowi dalam curhatnya di media sosial. Di Instagram, at Melia garis bawah lauki bunda Felicia, mengunggah sebuah foto bersama putrinya dan Kaesang. Dia juga menuliskan Kaesang pernah berjanji untuk menikahi anaknya pada Desember tahun 2020. Tapi ternyata Kaesang disebut menghilang pada Januari tahun 2021. Pada unggahan itu, ibu bunda Felicia juga memencen akun Jokowi. Dilihat minggu, tanggal 7 Maret tahun 2021, ada tiga unggahan Melia yang memencen akun Jokowi. Tenaga ahli kantor staf kepresidenan KSP, Ali Mokhtar Ngabalin menyayangkan postingan ibu bunda Felicia yang memencen akun Jokowi. Dia menyinggung persoalan anak yang sudah bisa mengambil keputusan. Biarlah ini mereka kedua anak, sudah dewasa dan menjalani komunikasi sebagai teman sahabat. Jadi maksudnya jangan ada juga yang bawa nama Presiden Jokowi di situ. Karena ini kan mana ada urusan orang tua, ujar Ngabalin kepada wartawan. Jadi jangan baperan dalam urusan ini, gak usah bawa di hati. Kita juga punya anak-anak, sudah besar-besar. Kalau ada kawan yang mungkin dia bangun komunikasi dan lain-lain. Gak pernah kita terlibat, cuma tanya perkembangan, bicara dan lain-lain. Tapi sampai bawa-bawa nama ordu itu saya kira tidak usah. Jangan ada orang yang bawa nama orang tua, bawa-bawa nama Presiden Jokowi, jelasnya.